Kita lanjutkan, saya juga akan coba ngobrol dengan Ustadz Hasmi. Assalamualaikum Ustadz Hasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jawa secara umum terhadap Gunung Semeru dan pengalaman warga Kabupaten Malang secara khusus terhadap erupsi Semerwi? Ya, kalau menurut pandangan umum masyarakat Jawa ya tentang Semeru ini sebenarnya ada tidak jauh beda dengan gunung-gunung yang lain ya jadi ada kepercayaan-kepercayaan khusus terhadap gunung-gunung bahwa gunung itu ada penunggunya kan begitu ya kalau seperti ada di Gunung Wilis itu ada Bah Wilis misalnya di Gunung Semeru ya ada Bah Meru gitu juga kalau dari beberapa tulisan sejarah itu ada ahli sejarah dari UM Universitas Negeri Malang itu bahkan menulis di Gunung Semeru menurut kepercayaan orang Jawa dulu itu adalah sebagai paku bumi ya karena dulu sering terjadi gempa gitu kan jadi akhirnya ada Gunung Mahameru itu kan ada kaitan dengan Mahameru yang ada di Puncak Mahameru yang ada di India kemudian dibawa ke sini, ditancapkan di sini itu agar tidak terjadi gempa kemudian kalau secara khusus di masyarakat Kabupaten Malang karena ini berhimpitan dengan lumajang ya sebenarnya lahar yang terjadi di Gunung Mahameru yang berasal dari Kawah Junggering Salaka sebenarnya dari Kawah Junggering Salaka itu mengalirnya ke arah selatan ke arah Pronojiwo dan Candipuro jadi alirannya ke sana di daerah Kabupaten Malang biasanya hanya kena debu-debunya saja debu-debu yang aliran laharnya belum tidak kena jadi kebanyakan aliran lahar itu ke Pronojiwo dan mana Candipuro nah ketika saya turun ke Candipuro saya pertama-tama ketika kejadian hari Sabtu tanggal 4 itu saya langsung tanggal 5 nya saya langsung menuju Candipuro dan membentuk posko ISN di sana akhirnya yang Abah Mukti itu yang disana untuk menggerakkan para relawan-relawan disana karena beliau sudah banyak pengalaman kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Pronojiwo dan membentuk posko di Pronojiwo nah dari pembicaraan saya dengan beberapa warga disana kalau di Candipuro itu begini jadi biasanya sudah biasa Semeri itu mengeluarkan lahar mengeluarkan asap mengeluarkan debu-debu itu sudah biasa jadi bagi masyarakat daerah Kabupaten Malang dan Lumajang terutama di Candipuro dan Pronojiwo itu hal yang sudah biasa dan mereka sebenarnya juga sudah memiliki tanda-tanda khusus begitu jadi ketika misalnya mau terjadi lahar dingin atau ketika mau terjadi lahar panas itu masyarakat terutama yang mereka bekerja di tambang pasir itu mereka sudah memiliki sudah hafal gitu tanda-tanda khusus misalnya ada bunyi gemuruh ya ada bunyi gemuruh yang berasal dari arah utara itu berarti nanti akan terjadi banjir nah banjir itu bisa jadi lahar dingin atau lahar panas gitu kalau lahar panas biasanya diawali dari dengan udara yang yang gerah yang panas kata mereka itu gerah gerah gitu jadi kalau lahar dingin biasanya diawali dari hujan dulu yang di daerah utara dilihat nampak ada mendung yang tebal kemudian hujan nanti kalau terjadi bunyi gemuruh itu mereka biasanya sudah itu tanda bahwa akan terjadi banjir dan biasanya mereka begitu ada bunyi gemuruh itu kemarin cerita gitu ketika saya kesana banjir 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 gitu nah kejadian itu juga begitu jadi kejadian itu begitu ada bunyi gemuruh di daerah utara gitu bunyi utara itu sudah ada bunyi ketika jauh mereka tidak terdengar ada yang tidak terdengar karena bunyi mesin pengeruk pasir jadi mesin bunyi bunyi mesin pengeruk pasir itu apa menjadikan bunyi gemuruh itu kurang jelas gitu tapi ada yang berteriak-teriak lahar-lahar banjir-banjir begitu mereka banyak berlari yang sempat berlari ya selamat begitu ada kisah-kisah kan itu di media sosial mereka yang melarikan diri dan selamat tapi ada yang tidak sempat berlari dan tidak selamat bahkan ada di antara mereka yang sudah berlari naik sepeda motor kebetulan di tempat posko kita di ISN Pronojiwo itu tuan rumah yang punya rumah itu meninggal di hari selasa akibat kena cipratan cipratan lava panas ya dari atas lava panas dari atas jadi yang mengalir di sungai itu lavanya kemudian dia niprat naik ke atas turunnya ngenai beliau dan seluruh tubuhnya terbakar beliau dirawat di rumah sakit pasirian dan meninggal di hari selasa nah ceritanya beliau ini sudah lari dengan naik sepeda motor teriak-teriak kepada teman-temannya bahwa terjadi lahar kemudian ternyata sampai 200 meter beliau naik sepeda motor itu masih kena cipratan lahar itu dan terbakar nah itu jadi sebenarnya di menurut warga daerah Kabupaten Malang dan Pronojiwo dan Candipuro sebenarnya lahar itu sesuatu yang biasa bahkan tahun kemarin ketika saya waktu berada di desa Sumber Sari ya Dusun Sumber Sari kecamatan Supiturang menemui beberapa warga tahun lalu juga terjadi sebenarnya tahun lalu terjadi ada abu panas juga abu volkanik yang panas bulan Desember juga tetapi itu terjadi di malam hari jadi menjelang subuh menjelang subuh terjadi di malam hari menjelang subuh dan tidak terlalu banyak abunya abu itu hanya mematikan dan melukai beberapa hewan yang ada di luar yang mereka kandangnya di luar dan merusak tanaman tetapi tidak sampai merusak rumah karena tidak terlalu membebani abunya tidak terlalu banyak jadi bagi warga sana sebenarnya biasa ini menurut mereka yang terbesar laharnya yang terbesar ini menurut keterangan mereka jadi bukan kejadian pertama ya di tamempat dan malam ini sudah beberapa kali terjadi bahkan tahun lalu juga di bulan yang sama hal ini sudah pernah terjadi cuman skalanya tidak sebesar ya betul bagaimana bagaimana pemahaman dan penyikapan atas berjala dan musibah yang benar menurut islam nah ini yang kita juga tadi dijelaskan oleh habah mukti ISN itu berada di sana begitu juga oleh Habib ya Habib Umar Alatas bahwa keberadaan teman-teman juga yang relawan dari FPI tugasnya di sana sebenarnya tugas utama itu adalah menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah musibah dari Allah dan musibah dari Allah itu bisa terjadi kapan saja tidak terkait sama sekali dengan tahyul tidak terkait sekali dengan apa ya kepercayaan kepercayaan begitu Allah jika berhendak hanya berkata kun faya kun maka terjadilah sesuatu itu jadi kenapa bencana-bencana itu terjadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 Allah SWT berfirman A'udhu Billahim Lashaytanirajim Zahar al-fasatu fil-bari wal-bahri bimaka sabat ayatin nasi li-yudhikuhum ba'dul ladhi amilul la'allahum yarji'un telah tampak adanya kerusakan di darat dan di laut itu sebenarnya akibat dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri jadi kerusakan itu bencana itu sebenarnya ya akibat olah manusia supaya apa supaya manusia itu merasakan merasakan sebagai akibat dari perbuatan mereka agar mereka ingat kembali kepada Allah ke dalam ke jalan yang benar jadi Allah memberikan bencana-bencana sebenarnya untuk peringatan kepada manusia ya agar manusia itu ingat bahwa kalau Allah mengendaki kun faya kun maka terjadi bahwa manusia itu lemah manusia itu tak berdaya ada yang maha kuat ada yang maha perkasa ada yang maha menguasai jadi bahwa manusia ini harus tunduk dan patuh kepada yang maha menguasai kalau tidak maka itu Allah akan memberikan peringatan kemarin ketika saya kesana ini antara ini misalnya kita lihat orang yang terbakar itu digambarkan diceritakan sama saudaranya itu badannya melepuh semua dan dagingnya ketika diangkat itu terkelupas sampai kelihatan tulangnya seluruh tubuhnya jadi beberapa ketika diangkat beberapanya terkelupas karena mateng gitu ya jadi dan dan beliau ini sadar mulai mulai hari tanggal 4 itu sampai hari Selasa beliau sadar jadi coba bagaimana merasakan sakitnya begitu kan sakitnya ini ini peringatan bagi kita bahwa tidak ada satu pun dari kita manusia yang nanti di akhirat itu mampu untuk menghadapi dasyatnya siksa api neraka tidak ada satu pun kita yang mampu karena menderita sakit di dunia saja sudah banyak yang mengeluh sudah banyak yang merasakan sakit sekali apalagi sakitnya di akhirat padahal sakitnya di akhirat itu kalau dibandingkan dengan sakitnya dunia itu bagaikan kita mencelupkan jari kita satu jari kita ke lautan kemudian air yang menyisa di jari kita itu adalah sakitnya dunia dan lautan itu adalah gambaran sakitnya akhirat maka bagi manusia seharusnya kita kembali kepada Allah musibah ini mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah agar kita menjadi lebih bertakwa agar kita merasakan bahwa kita tidak kuat menahan siksa dunia apalagi kita merakan siksa akhirat sehingga kita banyak bertobat beramal yang berharap kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau bisa kita itu jangan sampai kita mampir peneraka kalau bisa kalau bisa usaha kita walauh aklam manusia hanya terus berupaya untuk takar kepada Allah takar kepada Allah takar kepada Allah dan Allah maha rahman Allah maha memberi rahmat berharap dengan rahmat Allah sajalah kita agar bisa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bahwa musibah itu adalah peringatan dari Allah agar kita kembali ke jalannya baik terima kasih atas waktunya insya Allah bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan